Baru-baru ini media sosial Facebook kembali dihebohkan dengan beradarnya video warga yang ribut dengan polisi di pinggir jalan lantaran diduga menolak untuk ditilat. Semengang video tersebut di-upload oleh akun Facebook Arby Romero pada 5 Januari 2018, selang beberapa jam kemudian video tersebut sudah di-share lebih dari 2.500 kali dan sudah ditonton lebih dari 3,7 ribu kali. Dalam postingan video tersebut, pemilik akun Facebook atas nama Arby Romero juga menjelaskan dalam statusnya bahwa saat itu dirinya sedang parkir di depan rumah yang berlokasi di pinggir jalan. Sementara itu, selang beberapa saat datang anggota Satlantas untuk memeriksa kelompokan surat kendaraan dan kondisi motor yang memakai kenalpot tidak standar. Sementara itu, saat hendak dilakukan penilangan, pemilik motor menolak dan melawan petugas hingga terjadi keributan yang terekam dalam kamera handphone pemilik kendaraan. Menanggapi kejadian ini, Kasubagumas Bores Tenggalek Ibtu Supadi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan langkah yang dilakukan anggota Satlantas dalam video tersebut sudah benar. Pasalnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, anggota Satlantas yang sedang menjalankan tugas diperbolehkan untuk memeriksa kendaraan di jalan raya ataupun di pinggir jalan baik kendaraan tersebut dalam keadaan berhenti ataupun sedang berjalan. Setelah melakukan rajia, ada salah satu sepeda motor jenis Vitsen warna merah yang kebetulan parkir di pinggir jalan. Selanjutnya polisi menanyakan surat-surat termasuk memeriksa kenalpot. Ternyata kenalpotnya brong. Kemudian terkait dengan motor mati atau jalan itu dalam undang-undang tidak disebutkan. Yang dimaksud jalan itu adalah mulai dari bau jalan, jalan utama itu sudah masuk jalan. Tidak peduli itu motor mati atau jalan itu boleh diperiksa. Boleh tidak menyalahi prosedur. Cuma orangnya yang mau kita tilang kurang ngerti tentang aturan. Makanya komplain. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara motor yang hendak di tilang anggota satu lantas tersebut, diketahui memakai kenalpot tidak standar. Alibatnya motor tersebut saat ini sudah diamankan di Mapores Tenggalek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!